Buktinya, bukti iman sama bukti nyata aja kok Sansan gak ngerti Ini mau dibikin berapa menit coy? Kamu yang 2 menit Kamu yang gak ngerti, disebut bukti nyata itu Tunggu-tunggu kok Sansan, tunggu dulu Ini mau 2 menit aja ya? Iya 2 menit aja Oke lalu ini kok Sansan sama-sama siapa nih biar saya gak salah ngomong Sama saya aja Oke pahas ya Jadi siapa mau yang mendingan kita ulang nih Pak Hans mulai bertanya sekali lagi deh saya kasih waktu 2 menit ya Oke Mulai dari sekarang ya silahkan Pak Hans Ini bagus nih waktunya nih Ayo Ngomong Iya silahkan Pak Hans Oke Stop Udah-udah Oke Tadi kok Sansan bilang saya tuh gak percaya Iya-iya waktunya Tadi kok Sansan bilang bahwa saya gak percaya sama guru Itu guru kebenaran katanya Ya karena berdasarkan standar dari kok Sansan Kok Sansan harus mempunyai bukti bahwa dia itu adalah benar gitu Terus terang saya gak percaya karena gak ada bukti kan Sekarang tugas kok Sansan ini sekarang untuk membuktikan bahwa guru kebenaran itu adalah benar gitu loh Coba Coba Hanya itu dulu deh pertanyaan saya buat kok Sansan Oke Terima kasih Lalu Oke kok Sansan siap menjawab 2 menit Iya-iya Mau ditambahkan waktu Cukup Bisa 2 menit Mau 10 menit juga bisa Gak ada abisnya Pak Enggak maksudnya ya dipersingkat Tunggu 10 menit kok Sansan Iya Oke Siap ya Satu Dua Tiga Mulai kok Sansan Guru Cingkai buktinya benar apa? Karena dia melayani Ya hidupnya sesuai dengan 10 perintah Allah Ya kalau kita mau jujur Ya semua yang dia lakukan hanya untuk Tuhan Bukan untuk dirinya Bukan untuk egonya Semua kegiatannya hanya menolong Melayani Kalian coba menilai peribadinya langsung Pelajari apa yang diajarkan Baca Nonton videonya Adakah perbuatannya yang untuk kepentingan dirinya Gak ada Pak Semuanya hanya untuk Tuhan Pak Untuk melayani manusia Vegannya dia sebarkan agar manusia menjadi lebih baik Dunia ini menjadi lebih baik Jadi kita benar-benar Kesampingkan dulu dogma di dogma Yang telah kita telan bulat-bulat Tanpa pernah kita uji Pak Selama kita terikat pada dogma-dogma itu Kita akan mengeliminasi Menggunakan dogma-dogma Yang tidak pernah kita uji itu Yang otomatis hasilnya adalah kesalahan Kenapa? Karena batu ujiannya sudah salah Batu ujiannya apa? Ya Alkitab itu Kalian menggunakan batu ujian yang tidak pernah di uji Nah batu ujian inilah yang telah Menghalangi kita melihat kebenaran Kan Anda tidak bisa menggunakan suatu ujian Yang tidak pernah kalian uji Kita tidak bisa menguji sebuah emas muni Menggunakan air keras yang tidak pernah kita uji Apakah dia benar-benar air keras Kita hanya menggunakan Alkitab Yang kita anggap itu adalah kebenaran Tapi tidak pernah kita uji Kita percaya mentah-mentah Kita anggap 40 orang penulis Alkitab adalah Penuh roh kudus yang tidak bisa salah Pasti benar Nggak bisa Dunia ini tidak berjalan seperti idealnya pikiran kita Tidak seperti itu Gereja bisa dibom Pendeta bisa dibunuh Nggak ideal seperti pemikiran kita Alkitab pun seperti itu Kitab suci pun seperti itu Nggak ada yang bisa dijaga oleh Tuhan Keasliannya Semua bisa terjadi penyimpan-penyimpan Karena dunia ini dalam kuasa maya Negatif Dalam kuasa iblis dunia ini Oke Habis Siap Pak Hans Silahkan Waktu dan tempat Mulai Dua menit Halo Pak Hans Oke 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 Bentar bentar Saya mesti ulang waktunya nih Oke silahkan Pak Hans siap Iya berdasarkan Ya mulai ya Oke mulai Silahkan Berdasarkan penjelasan Kosansan Bahwa itu adalah bukti kan Tapi disini saya belum Melihatnya sebagai bukti Kosansan Ya Yang disebut bukti itu kan bukan cuma penjelasan Atau keterangan dari Kosansan Saya harus bisa melihat Bagaimana Dia Di depan mata saya itu Melakukan apa yang kata Kosansan Lakukan Katakan Gitu loh Iya kan Nah dan referensi yang Kosansan Berikan juga itu bisa aja Tidak berasal dari Data-data yang valid kan Tentang dia kan Bisa aja tulisan-tulisan siapa Makanya saya katakan Kalau Membicarakan soal bukti Harusnya Kosansan memberikan Data konkret Disini ada Apa Fasilitas untuk Share screen Segala macam Kasihlah Penjelasan Berdasarkan apa yang Telah Kosansan Bilang Gitu Jadi gitu Kosansan Tanggapan saya Tentang apa yang dimaksud bukti Sama Kosansan Saya belum bisa terima Jadi tolong disempurnakan dulu Ya Pembuktian dari Kosansan Ya Ya terima kasih Sudah Pak Hans Itu saja Ya Jadi saya jawab langsung Oke Bentar Bentar Saya riset dulu waktunya Enggak apa Jadi Buktikan bahwa Ajaran Guru Kinga Adalah ajaran Tuhan Ya Kita hanya dapat Mengenali Beliau adalah penjelmaan Tuhan Jika Tuhan sendiri Memberikan kuasa Untuk itu Ya Dengan kata lain Siapapun juga Tidak dapat Mengenali Yesus Bahwa dia adalah Tuhan Kalau dia hidup Zaman Yesus Kalau bukan Tuhan sendiri Yang memberikan ke dunia itu Ya Makanya Petrus Dikatakan Engkau mengenali aku Karena Alah Bapak Yang memberi taumu Nah Kalian harus ngerti itu Zaman sekarang pun sama Gak berubah Anda tidak dapat Mengenali Maha Guru Kingai Adalah Tuhan sendiri Yang hadir di dalam Jasad Maha Guru Kingai Anda tidak dapat mengenali Kecuali Tuhan sendiri Membuat Memberikan karunia Anda Untuk mengenalinya Sama Zaman telah Berganti Tapi keadaan sama Tuhan sendiri yang membuat Karunia itu Kasih ilahi itu sama Pak Dari zaman kapan pun Sama Ya Menolong Sama Gak akan berubah Namanya Tanpa pamri Itu namanya Sifat-sifat Tuhan Kasih ilahi Kalau Anda menyangkal ini Ya apa artinya lagi Apa yang kita inginkan Selain dari Kasih ilahi Gak ada lagi Hanya cinta kasih Yang dapat membuktikan Bahwa seseorang Adalah penyelman Tuhan Kebajikan Kasih tanpa pamri Sayibaba Guru Tingai Para suci Semua mengajarkan yang sama Kita aja yang Mengotak-ngotakannya Seolah-olah Mereka berbeda Buddha Gautama Itu pun Ajaran Tuhan Sama Kita lah yang bodoh Kita udah percaya dogma Tanpa pernah menggunakan Akabudi Menelan bulat-bulat Ajaran-ajaran Yang diterima Mentah-mentah Kita ini begitu kolot Kita hanya mau menerima Kebenaran Kalau itu Diajarkan lewat Agama kita Ini kekolotan manusia Ini begitu Kita menjadi bodoh Hanya percaya Apa yang Ada di hadapan kita Diberikan pada kita Secara langsung Gak mau belajar Dari luar Gitu kan Ya Habis Mantap Gimana Pak Hans Apakah kamu sudah siap Untuk Memberikan tanggapan Kalau siap Tolong kasih tahu saya Di kode Oke Silahkan Pak Hans Tuh menit Baik Dari penjelasan Kau Sansan Saya bisa tanggap Maksudnya Bahwa Pembuktian itu Hanya kasih karunia Kau Sansan Jadi Diberi contoh Seperti Petrus Mengatakan Yesus adalah Mesias Itu bukan Dari manusia Katanya Tapi dari Allah Begitu kan Jadi pembuktian Seperti itu Yang dimaksud Tentang Apa yang dimaksud Guru Kebenaran Kau Sansan Kalau saya boleh Premisin Justru ini Kau Sansan Ngambil Dari Pengertian Alkitab Yang asli itu Di Alkitab Kau Sansan Bukan yang sekarang Kau Sansan Percaya sebagai guru Gitu Karena itu Contekan Bagaimana Kita bisa Mempercayai Yang datang Kemudian Sementara Yang pertama Sudah mengatakan Seperti itu Gitu loh Jadi Simple aja Buat saya Untuk Memahami Apa yang Kau Sansan Maksud sebagai Bukti Sebagai kasih karunia Dari Allah sendiri Ya Itu sudah Terjadi Di dalam Yesus Jadi Gak ada Orang yang Percaya Yesus Tanpa Daripada Kasih karunia Bapak Kepada orang itu Gitu loh Makanya Orang-orang Kristen Tetap berdiri Pada Bukti itu Sebagaimana Kau Sansan Juga Itu dikatakan Sebagai Bukti Itu tanggapan Saya Kau Sansan Iya Oke Baik Jadi gak ada Pertanyaan lagi Oke Apakah ada Pertanyaan Dari Pak Hans Silahkan Ditanyain Kau Sansan Enggak Enggak Cuma itu aja Jadi saya Menyimpulkan aja Masalah bukti itu Baik Saya riset lagi Waktunya Kau Sansan Sudah siap Untuk menjawab Enggak Dia gak bertanya Gak bertanya Justru dia Bilangin Kau Sansan Kira-kira Buktinya Ya itu Bahwa Dia kan tanya Mana buktinya Bahwa Buru Tingai Adalah Ajaran Pak Suci Saya udah jawab Kalau dia masih gak Percaya Bahwa Buru Tingai Orang Suci Bahwa dia adalah Nabi zaman sekarang Ya memang gak ada Gak akan bisa Dijelaskan Karena kita hanya Dapat mengenali Seorang Nabi Kalau kita sendiri Punya nilai Kenabian Dalam hak diri kita Kalau enggak Gak mungkin bisa Ya Jadinya Jelas buat saya Udah jelas Apa yang Kau Sansan Tuntut Bukti Buat saya Itu sesuatu Yang Gak bisa Gak bisa juga Jadi perbedanya Gini Pak Saya bertanya Bukan Bukti Ketuhanan Yesus Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan Yang saat saya tanya Mana buktinya Bahwa Alkitab Sepenuhnya benar Beda loh Antara Yesus Dengan Alkitab Oke Nah gitu Jangan disamakan Yesus dengan Alkitab Yesus ya Yesus Alkitab ya Alkitab Yang saya pertanyakan Itu kebenaran Alkitab Bukan kebenaran Yesus Gitu loh Jadi Gak apple to apple Kalau mempertanyakan Kebenaran Guru Tingai Kalau mau Mempertanyakan Kebenaran Dari Kitab Kitab Sujinya Tingai Gitu loh Kebenaran Kitab Sujinya Tingai Ya Semuanya sesuai dengan Ajaran Kasih Itu ya Makanya kenapa Di dalam Alkitab saya Ada yang merasa Janggal Karena bertentangan Ajaran Kasih Membunuh Udah jelas Bertentangan Ajaran Kasih Dimana-mana Apalagi Suruh membunuh Khafir Dimana saja berada Itu udah bertentangan Dengan ajaran Kasih Kenapa kita Menyangkali Agama seberang Karena bertentangan Dengan ajaran Kasih Begitu Dasarnya apa Kalau dianggap Sesuatu ajaran Sesat Karena bertentangan Dengan ajaran Kasih Simple Jadi saya udah Membuktikan Ajaran Guru Tingai Atau buku-buku Ajaran Guru Tingai Itu benar Karena sesuai Dengan ajaran Kasih Itu kan Sekarang Sekarang buktikan Bahwa Alkitab Sesuai dengan Ajaran Kasih Dimana Masih membolehkan Membantai Binatang-binatang Membunuh Itu sama dengan Membantai Emang Perjagalan itu Bukan dibantai Dibantai Kita jangan Munafik Tentang itu Jangan menutup mata Menyiksa hewan Dianggap benar Jangan cuman Membunuh Kalau membunuh Dianggap itu Perintah Buat manusia Bukan perintah Tidak perlu Mengasih hewan Berarti Menyiksa Kucing juga Boleh Itu konsisten Namanya Jangan perintah Perintut Jadi manusia itu Udah jelas Menyiksa Kucing pun Salah Dosa Jangan setengah-setengah Jadi manusia Menyiksa Atau membunuh Kucing Itu dosa Titik Ya Sudah Gimana Pak Hans Apakah Pak Hans Sudah siap Memberikan Konter Siap Tolong Berikan kode Siap Siap Oke Dua menit Sekarang ya Pak Hans Silahkan Jadi keberatan Kosansan nih Tentang kitab suci Sebagai satu kebenaran Ya Tulisan kebenaran Itu oleh karena Adanya Informasi Pembantayan Hewan Sementara Yang disebut Hewan itu Tuhan sendiri Yang mengatur Yang memperbolehkan Jadi bagaimana Sekarang Kosansan Mengatakan Bahwa itu Sesuatu yang Diluar kasih Padahal Itu yang Memberikan Adalah Tuhan Sendiri Manusia Hanya Melakukan Tuh kan Ya Ini satu Hal Satu hal Yang Kosansan Belum mengerti juga Karena ada Keberatan Hati Nurani Kosansan Tapi tidak Menggunakan Akal Budi Kalau kita Menggunakan Akal Budi Kita mengerti Dan kita akan Faat Hati Nurani Bukanlah kebenaran Tetapi Akal Budi itu Yang dapat Menerima Kebenaran Itu Tanggapan saya Kosansan Oke Saya jawab ya Boleh Tunggu sebentar Tunggu sebentar Ini kok Script saya Hilang ya Tunggu sebentar Ini kok Ah udah Oke Kos Saya Restart dulu Ini apa sih Gambar ini Oke Hit Mana nih Tadu 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 Gak bisa Diketik ya Tadu Tadu Gila Penghalang Sebentar Abar Kok Sansan Mau kemana Aja Si Lu mandi Ini dia Reset Oke Jasa malam Mandi Ya Jadi kan Siap 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 Oke Dua menit Dari sekarang Silahkan Jadi Pak Tahan tadi kan Bertanya Oh itu udah Perintah Tuhan Boleh ngebunuh Binatang Apa boleh Dibantai juga Udah perintah Tuhan Lapa bedanya Agama seberang juga Udah perintah Tuhan Boleh kita menyembah Sesuatu Ini Boleh membantai Orang Kafir Itu perintah Tuhan Menjadi teror juga Perintah Tuhan Mendidikan agama Allah Juga perintah Tuhan Apa bedanya dengan Iman buta seperti itu Ketika ditanya Mana buktinya Kitab Itu benar Oh gak bisa Mereka hanya percaya Kok kamu mempertanyakan bukti Kita hanya percaya Beriman saja Gak usah pakai bukti Gak usah pakai akal budi Iman buta aja Kan dalam Dalam hati Kalian kan begitu Gak perlu pakai bukti Udah perintah Tuhan Agama yang paling Agama kita Ngapain lagi pakai bukti Gak usah pakai akal budi Udah percaya aja Tunduk aja Kan begitu kan Jalan logikanya Gak usah pakai kasih Ngapain bikin kasih Tuhan sendiri Yang menyuruh membantai hewan Boleh Itu kan logikanya Gak perlu pakai kasih kan Itu kan yang kalian percaya Yang kalian imani Agama ciptaan manusia Namanya bukan agama Yesus Agama ciptaan manusia Yang disetarakan Atau dicampur-campurkan Dengan ajaran Tuhan Semua agama juga ada Seperti itu Agama sebelah juga ada Ajaran baiknya Apakah semua Memenuhi ajaran Tuhan Enggak Pak Masih boleh membantai Setiap tahun Membantai kambing Bener gak Apakah benar Seperti itu Ajaran Tuhan Berdara-dara Menyiksa hewan Boleh begitu Kalau ada ajaran dua Kitab suci yang satu Ngajarin kebaikan Kasih sayang Kenapa kita ngajarin Malah membantai hewan Dimana Jangan ngikutin nafsu lidah Kalau saya ngikutin nafsu lidah Saya juga maunya Makan daging Pak Lebih nikmat Bener gak Semua manusia orang awam Maunya makan daging Nikmat Tapi bukan itu Kebaikan Kebenaran bukan seperti itu Menyangkal diri Memang susah Mengikuti salib Yesus itu berat Itu cukup Mantap Gimana Pak Hans Mau dikonter Apa Sudah selesai Pak Hans Apakah siap Untuk memberikan jawaban Saya gak dengar suaranya Pak Hans Halo Pak Hans Halo Pak Hans Enggak ada ya Sebentar Oh iya oke Tunggu sebentar ya Kosan-san ya Si Pak Hans Ada sedikit Ya Intermesonya apa nih Intermesonya Apa Ini Kok Koyang suruh joget lah Tunggu Tunggu Pak Hans Sudah siap Ya Oke Dua menit Sekarang ya Pak Hans Silahkan Ya Jadi kosan-san ini Memang benar-benar dia Keberatan hati nurani Tentang Hewan Ya Tetapi itu bukan ajaran Yang ada di Alkitab Alkitab Tidak mengajarkan Harus Seperti itu Ya Sebab Tuhan sendiri Memerintahkan Bahwa hewan itu Menjadi makanan Bagi kita Baik yang haram Maupun yang tidak haram Ya Kalau kosan-san Keberatan Untuk makan babi Ada orang Kristen Keberatan makan babi It's okay Tidak masalah Karena memang itu Termasuk binatang haram Tetapi prinsipnya Tuhan dikasih Untuk dimakan Bagi yang kuat hati Kenapa Karena akal budi ini Menjadi penentu Pengertian itu Menjadi penentu Kosan-san bilang Orang Kata siapa Orang Kristen Tidak pakai akal budi Justru menggunakan Akal budi Tidak pakai perasaan Seperti kosan-san Makanya kita juga Mengerti Kalau kosan-san ini Keberatan Hati nuraninya Untuk makan Hewan Atau Sesuatu yang berjiwa Bernyawa Itu Jadi kalau kosan-san Klaim Ajaran itu Benar Ya Benar Cuma bukan ajaran Tuhan Kosan-san Ajaran Tuhan itu Di dalam Alkitab Itu suatu kebenaran Yang pasti Yang gak ada Sesuatu pun Yang Tidak benar Nah Mengenai Agama sebelah Ya kita gak Gak Menyangkutkan Kesana ya Saya bicara Alkitab Ya Jadi Untuk hal itu Jangan disama-samain lah Berbeda Kosan-san Cukup Cukup tanggapan saya Itu Kosan-san Oke Ya Kosan-san Itu Adalah Konternya Dari Pak Hans Gimana Kosan-san Siapa jawab Kembali Ya Silahkan Dua menit Ya Tadi kan saya mengkonser Katanya Kan itu ajaran Tuhan Yang di dalam Alkitab Alkitab itu ajaran Tuhan Kenapa? Karena Yesus Diceritakan Ada benang merahnya Langsung melompat Seluruh Alkitab adalah Kebenaran Seluruh Alkitab adalah Ajaran Tuhan Dasarnya apa? Gak ada dasar apa-apa Cuman Iman aja Percaya aja Tidak ada dasar Akademisnya Kalau caranya begitu Makanya saya bilang Saya menggunakan Sesuatu Supaya bisa diterima Dengan akabudi Supaya logis Agama Selah juga bisa Begitu Mengklaim bahwa Kita adalah Ajaran Tuhan Sikap seperti itu Harusnya kita bisa Bersaling Bercermin Bersermin Dengan begitu Logika itu Gak bisa dipakai Jangan pakai Iman buta Seperti itu Nah kalau Kalau Anda Tidak menganggap itu Iman buta Ya buktikan Bahwa seluruh Alkitab Adalah kebenaran Seluruh Alkitab Adalah Ajaran Tuhan Buktikan Bukan dengan Iman buta Makanya saya bilang Patokannya adalah Ajaran seberang Mereka bisa Membuktikan Membunuh kabir Dimana saja Benar Ajaran Tuhan Buktikan Jangan cuman ngomong Jangan cuman Oh ini kan ajaran Tuhan Jangan begitu Nah Inilah makanya saya bilang Kenapa saya percaya Ajaran guru tingai Adalah ajaran Tuhan Karena Tidak ada yang bertentangan Dengan ajaran kasih Selaras Selama itu selaras Di dalam Nelan manusia itu Adalah Tuhan Nah ini yang kalian Nggak mengerti Orang itu Nggak mengerti Dia pikir Di dalam Nelan manusia Tidak ada Tuhan Nah selama dia pikir Begitu Tidak akan pernah menemukan Kebenaran Tidak mungkin Mengenal Penjelmaan Tuhan Di dalam Nabi Zaman sekarang Ataupun Zaman Yesus Dia tidak mungkin Mengenal Yesus Adalah Tuhan Kalau mereka lahir Zaman Yesus Karena tidak percaya Nurani adalah Tuhan Oke Wah Mantap Gimana Pak Hans Nurani adalah Tuhan Pak Hans Siap menjawab Tes Tes Satu Ya Suara bagus Halo Hans Hans Suaranya hilang Halo Pak Hans Suaranya hilang Pak Hans Oh micnya Masih di mute Pak Hans Micnya Dibuka dulu micnya Ya Ini Ya udah Ya Jelas Pak Hans siap Untuk menjawab Ya Oke Dua menit dari sekarang ya Pak Hans Silahkan Ya Tadi dikatakan kan Bahwa katanya Kebenaran Kitab Suci itu Tidak ada dasar Justru dasarnya Kitab Suci Ya Bukan perasaan kita ini Sebagai Tuhan Kalau perasaan itu Jadikan Tuhan Maka semua orang Menjadi Tuhan sendiri Bagi dirinya Gitu kan Justru Tuhan Adalah Tuhan Kita mengikuti Segala apa Yang diajarkan Tuhan Dimana adanya Di Kitab Suci Ya Tuhan sudah Berfirman Bahwa semua Hewan Itu menjadi Makananmu Baik yang haram Maupun yang tidak haram Itu jelas ada Kodasarnya Kita melakukan hal itu Bukan berarti Tidak berdasar Ada Kejadian Pasal 7 Kejadian Pasal 9 Terus Perjanjian baru Yesus mengatakan Apa yang masuk Kedalam Mulut itu Tidak menajiskan orang Kan udah jelas Semuanya Jadi kalau Kosan-San Bilang Orang Kristen Punya iman-iman Buta Tidak ada Dasar Kosan Cukup Loh Bentar Nggak-ngak Bentar Si Pak Hansen Bentar Ya Silahkan Pemain cadangan Masuk Pak Ions Oh Biskonek ya dia Iya Lagi Bentar Ya Itu tadi Saya bilang Saya bilang Pemain cadangan Ya Silahkan Saya bilang Kosan-San Nggak tahu Apa bukti Yang dimintanya Nggak tahu Bukti iman Apa bukti nyata Tentang Orang Kristen Percaya Sepenuhnya Amal kitab Saya nggak-ngak tahu Betul-betul Oh gini Pak Yang saya tanya Pak Belum-belum Betul-betul Saya Iya betul Saya sih Nggak tahu Maksudnya Apa sih Bukti iman Apa bukti Nyata Ya Saya jawab Belum Belum Waktu belum habis Iya Koyon udah Koyon udah selesai Udah selesai Udah selesai Oke Ntar ya Saya riset dulu Waktunya Pak Kossan-San Ya Silahkan Kossan-San Menjawab Dua menit Sekarang Silahkan Ketika saya Mempertanyakan Bukti Bahwa seluruh Alkitab adalah Kebenaran Maka contoh-contohnya Adalah Misalnya dua Tentang Vegetarian Sama tentang Keselamatan Dua aja itu Pak Buktikan bahwa Keselamatan itu Sesuai dengan yang Umat Kristen Bayangkan selama ini Yang kedua sama Pembunuhan Ewan itu Tidak dosa Nah Kalau Anda tanya Buktinya apa Saya gak tanyain Bukti iman Kalau bukti iman Itu namanya Kita dialog Tidak akademis Pak Masa bukti Cuma iman Kalau iman Dasarnya apa Masa cuman Benang merah Adanya benang merah Tiba-tiba melompat Seluruh Alkitab Adalah kebenaran Ini namanya Bukti yang melompat Salah Udah gak akademis Jelas Ibaratnya Orang terdakwa Belum cukup Bukti-buktinya Tiba-tiba Dijebloskan ke penjara Nah ini kan gak akademis Harus Konsisten Bukti-buktinya Harus jelas Nyata Bisa Masuk di akal Gitu loh Itu yang maksudnya Mana logikanya Mana kok Tiba-tiba Suruh Alkitab Jadi benar Dimana Jadi membunuh itu Jadi benar Sedangkan Nabi zaman sekarang Udah menyatakan Bukan seperti itu Dia tidak percaya Bahwa Yesus itu Seorang pembunuh Hewan Pemakan daging Gak Gak ada Orang suci Dari negara manapun Yang mengajarkan Umatnya Atau muridnya Untuk Membunuh hewan Atau makan daging Gak ada Itu udah Dengan jelas Dengan tegas Maha guru Dari turun-temurun Mengajarkan itu Kok kita masih Membantah dokter Dokter-dokternya Udah mengajarkan itu Dokter rohani Kok kita malah Membantah Pake buku Lucu Bukunya Tidak mendapat Rekomendasi Dari dokter rohaninya Yesus Cuman dari murid-murid Dari turun-temurun Gak bisa Dunia ini Penuh dengan Penyimpangan Kuasa negatif Yang menguasainya Bisa dengan mudah Menyimpangkan Kebenaran Itu kalian harus tahu Waktu selesai Langsung Langsung Silahkan ini Pak Sebelum masuk Ya Pemirsa Lanjutkan Apa gimana Mau di stop Apa gimana Lagi 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 terus Oke Silahkan Dua menit Dari sekarang Udah siap ya Koyons Iya Waktu Silahkan Kosansan Makanya Kosansan Begitu ditanya Tentang bukti Master Ching Hai Kosansan aja Gak bisa menjawab Sekarang Kosansan Menanyakan Bukti-bukti Tentang Kekristenan Coba Sebutin deh Dimana Yesus Melarang Bahwa Manusia Gak boleh Makan Daging Dan juga Kosansan Perlu diingat Bahwa Kekristenan Itu Menyatakan Imannya Dengan Kepada Yesus Melalui Kitab Suci Jadi Tanpa Kitab Suci Orang Gak Bakalan Tahu Siapa Si Yesus Sama Seperti Kosansan Gak bakalan Tahu Itu Kalau gak ada Berita-berita Tentang Master Ching Hai Jadi Itu Yang saya Maksud Bukti Apa sih Ini Maksudnya Tentang Keselamatan Tadi Maksudnya Ada orang Yang Selamat Ikutin Kristen Lalu Masuk Surga Lalu Datang lagi Ke Bumi Kasih Tahu Apa Itu Yang Menurut Kosansan Bukti Iman Amat Bukti Nyata Saya Belum Betul Belum Nangkep Apa Yang Mau Yang Mau Apa Yang Dimauin Kosansan Semua Juga Iman Kosansan Iman Timbul Karena Pendengaran Membaca Firman Tuhan Kalau Dikristankan Alkitab Kalau Kosansan Menanyakan Bukti Orang Kesurga Selamanya Ngikutin Kristen Saya Juga Belum Pernah Kesurga Abis Waktunya Langsung Sepertinya Pak Hans Sudah Balik Gimana Pak Hans Mau Lanjut Saya Balik dulu Pak Balik dulu Keselamatan Kekal Bukan Kesurga Ini Juga Nggak Ngerti Orang Kesurga Sudah Mendapatkan Keselamatan Kekal Karena Guru Kalian Bukan Maha Guru Bukan Dokter Tapi Buku Ibaratnya Sakit Bukannya Kedokan Tapi Google Jadi Dianggapnya Kesurga Sudah Mendapatkan Keselamatan Kekal Beda Ajaran Kedokter Ajaran Kedokter Nah Yang Kedua Bukti Bukti Apa Yang dapat Meyakinkan Bahwa Seluruh Alkitab Adalah Bukti Yang logis Itu Kalau Memang Ajaran Suci Ajaran Yesus Suci Nih Kalau Diberitakan Orang Suci Tapi Dia Suka Menada Pembunuhan Itu Sudah Bertentangan Kontradiktif Jelas Kok Kita Masih Percaya Ada Yesus Yang Dianggap Suci Menada Pembunuhan Orang Suci Masih Menada Pembunuhan Kalau Kita Beriman Buta Pada Kitab Kita Beda Antara Bukti Keberadaan Yesus Dengan Bukti Bahwa Ajaran Yang di Alkitab Adalah Benar Jangan Disamakan Antara Bukti Tentang Nyata Bukti Iman Gak Ada Hubungannya Kok Ngomongin Itu Ini Gak Nyambung Kita Ngomongin Bukti Tentang Pernyataan Di dalam Alkitab Adalah Kebenaran Jangan Ngomongin Iman Kita Ngomongin Akademis Ngomongin Iman Lagi Susah Jadi Ajaran Cingai Kenapa Merupakan Ajaran Yang Benar Karena Selaras Dengan Ajaran Kasih Tuhan Itu Kasih God Is Love Udah Jelas Kalau Selama Itu Melanggar Kasih Itu Berarti Udah Tidak Sejalan Tidak Harmonis Itu Ada Di Dalam Bible Di Dalam Kitab Kitab Suci Banyak Di Dalam Yang Mengajarkan Boleh Memantai Hewan Itu Kan Kita Harusnya Bertanya Kenapa Begitu Itu Aja Oke Ini Gimana Ini Yang Menanggapi Mau Koyon Sapa Pak Hans Sepertinya Udah Balik Pak Hans Mau Jawab Saya Saya Kayak Bermasalah Punya Audio Kenapa Gak Tau Lemot Kayak Internetnya Itu Bagus 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 Oke Saya Tanggapin Dari Pernyataan Terakhir Oke Silahkan Dua menit Dari sekarang Iya Jadi Yang disebut Kesucian Itu Bukan Soal Masalah Hilang Suaranya Pak Gak Ada Suaranya Hilang Lagi Ulang 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 Oke Disconnect Ada Coba Pak Hans Tes Suaranya Oke Silahkan Diulang Pak Hans Silahkan Waktu dan Tempat Oke Kalau Ini Soalnya Lemot Saya juga Khawatir Agak Jelek Suara Saya Yang disebut Kesucian Itu Bukan Ukurannya Orang Gak Makan Makan Yang Berjiwa Gitu Kan Bernyawa Maksud Saya Bukan Itu Harusnya Kita Melihat Hilang Hilang Lagi Pak Bener Hilang Lagi Hilang Pak Pak Ya Udah Apiang Gantin Saya Aja Dah Jadi Saya Lanjutin Di Alkitab Ada Yesus Bilang Bukan Hal Tentang Apa Yang Kamu Makan Dan Apa Yang Kamu Tidak Makan Itu Intinya Kosan Itu Yesus Sendiri Yang Bilang Jadi Keselamatan Bukan Apa Yang Kita Makan Dan Apa Yang Tidak Kita Makan Itu Ayatnya Pak Ntar Cari Pak Biar Kosan Sani Kasih Lihat Jadi Kekristenan Satu Iman Kosansan Tapi Iman Ini Tidak Buta Iman Didasarkan Oleh Bukti Bukti Sejarah Juga Ada Bukan Seperti Yang Lain Kalau Mengimani Buta Aja Juga Tidak Benar Pokok Intinya Tadi Yesus Sendiri Bilang Keselamatan Bukan Apa Yang Dimakan Dan Apa Yang Tidak Boleh Dimakan Itu Intinya Kosansan Itu Nanti Ada Ayat Alkitab Pahin Kasih Unjuk Poinnya Apa Jadi Poinnya Iman Bukan Iman Buta Tetapi Ada Bukti Bukti Ada Sejarah Apalagi Oke 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 Dapat Poinnya Langsung Langsung Ini Mau dibacakan Ayatnya Dulu Boleh Baca Dulu Kosansan Betul Ini Kasih Dulu Satu Timotius Tidak Lihat Kelayar Curang Nggak Lihat Kelayar Kosansan Curang Coba Coba Sekarang Mau Melawan Master Cinghai Kalau Yesus Ngomong Begitu Masih Mau Melawan Cinghai Nggak Serudah Najar Kok Najar Emang Betul Ini Kosansan Minta Bukti Ini Mana Sik Udah Sebentar Oke Sebentar Kok Ngajar Ini Dia Kalau Begini Kosansan Jadi Saya Kalah Susah Susah Jadi Saya Kalah Nggak Akademik Aduh Nggak Akademik Kosansan Kosansan Nggak Pernah Bisa Jawab Secara Akademik Apa Saya Udah Tahu Garis Besarnya Kok Garis Besarnya Apa Coba Garis Besarnya Tentang Hal-hal Yang Itu Tadi Anda Sampaikan Udah Pernah Baca Itu Kenapa Kosansan Master Singhai Ngebanta Kosansan Ngebanta Apa Itu Kapan Master Singhai Ngebanta Yang Mana Yang Kosansan Tadi Bilang Kalau Makan Istilahnya Makan Makan Daging Penapet Tega Membunuh Binatang Silahkan Beri dulu Mereka itu Melarang Orang Makan Makan Yang Dijitakan Allah Oke Saya Udah Baca Ini Bukan Yang Ini Bukan Yang Ini 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 Yang Yesus Yang Yesus Yang Ngomong Tuhan Yesus Yang Ngomong Bentar 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 Tadi Bukan Tentang Hal Makanan Selamat Iya Saya Tahu Udah Pernah Baca Bentar Bentar Dulu Sabar Bukan Tentang Makanan Apa Maksudnya Apa Yang Tidak Dimakan Dan Apa Yang Tidak Dimakan Tentang Keselamatan Tidak Boleh Dihalamkan Bukan 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 Kurang Lebih Kan Gitu Gitu Juga Sama Juga Sama Sama Juga Itu Yang Hal Kerajanalah Bukan Masalah Makanan Itu Ayat Ayat Berapa Pak Ari Anggap Ada Kalimatnya Seperti Itu Saya Udah Dengar Kerajanalah Bukan Soal Apa Yang Dimakan Kan Anggap Saya Udah Membaca Itu Sekarang Saya Tanggap Mana Dua Menit Sebentar Oke Sebentar Dua Menit Saya Screen Dulu Dua Menit Jadi Ketika Ada Kalimat Kalimat Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Hukum Kasih Di Dalam Alkitab Kita Harus Mempertanyakan Itu Apa Yang Maksud Bertentangan Dengan Hukum Kasih Mengasihi Mahluk Hidup Membantai Hewan Membunuh Hewan Itu Bertentangan Dengan Hukum Kasih Namanya Orang Suci Kalau Masih Membantai Hewan Itu Namanya Bukan Orang Suci Orang Suci Palsu Ketika Kita Napsu Dengan Lidah Kita Ingin Sejalan Dengan Sifat Hewani Kita Kita Senang Membunuh Binatang Kita Oke Oke Aja Enak Jadi Buktikan Dulu Bahwa Itu Perintah Tuhan Kalau Anda Tidak Bisa Membuktikannya Yang Ngapain Kita Pertaya Di Dalam Agama Sebelah Juga Ada Kalau Kita Beriman Buta Oh Kita Juga Jadi Teroris Oh Kita Juga Membunuh Kafir Dimana Saja Kenapa Karena Itu Perintah Tuhan Tuhannya Benar Jadi Alkitab Salah Kalau Menurut Mereka Karena Tuhan Mereka Satu-satunya Yang Agama Yang Diberkati Tuhan Agama Mereka Kan Begitu Gak Ada Iman Buta Aja Kalau Kalian Menganggap Kalian Tidak Beriman Buta Buktikan Jangan Ngomong Loan Tapi Itu Sempurna Itu Kesimpulan Melompat Masa Gitu Aja Gak Mengerti Buktikan Bahwa Pernyataan Bukan Apa Yang Selamatan Bukan Apa Yang Kita Makan Buktikan Bahwa Kan Gak Harus Seperti Itu Itu Jalan Salah Satunya Saya Juga Gak Bilang Vegetarian Itu Yang Menyelamatkan Bukan Itu Hanya Salah Satu Siarat Ngerti Nggak Kita Pergi Ke Luar Negeri Itu Salah Satu Syaratnya Menggunakan Visa Atau Paspor Itu Salah Satu Syarat Gitu Kan Jadi Jangan Dianggap Bahwa Dengan Vegetarian Kita Selamat Jangan Kesitu Saya Gak Pernah Mengatakan Itu Gitu Ya Langsung 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 Aja Dua Menit Ini Gimana Dua Menit Lagi Masih Siang Kosansan Mau Mandi Udah Mandi Saya Tidak Gak 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 Lagian Kosansan Dari Pertama Diulang Lagi Diulang Lagi Buktikan Bahwa Alkitab Itu Kebenaran Buktikan Kalau gak Bisa Saya Bilang Kebenaran Menurut Kosansan Yang Gimana Oke Kebenaran Yang Benar Adalah Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum Kasih Itu Kosansan Adi Gak Tau Hukum Kasih Yang Gimana Hukum Kasih Adalah Kita Harus Bentar Bentar Hukum Kasih Jelas Hukum Kasih Jelas Kita Harus Mengasih Makhluk Hidup Secara Umum Itu Hukum Kasih Udah Jelas Kita Cuma Pura-pura Gak Tau Dari Mana Itu Hukum Begitu Karena Ada Di Dalam Nurani Kita Kita Juga Gak Tega Kalau Kamu Suruh Ngebunuh Kucing Untuk Dimakan Kamu Tega Gak Sebenarnya Kamu Gak Tega Mungkin Suruh Kalau Saya Bukan Yang Gak Tega Saya Gak Doyan Yang Kamu Doyan Binatang Apa Kamu Tega Gak Sudah Gak Bunuh Binatang Ayam Enak Sapi Sudah Gak Motong Ayam Tega Gak Motong Gak Saya Gak 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 Mungkin Kita Gak